Halo, apa kabar Sobat Kotak Masalah? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali. Kali ini saya akan membagikan, atau tepatnya saya akan merekomendasikan, 5 permainan bila kalian memainkan permainan cepat atau bullet time control 1 menit. Baiklah, di urutan pertama, saya akan melawan pertahanan Sicilia. Pion M4, Pion C5, lanjut kuda F3, dan main lain dari pertahanan Sicilia adalah pion GD6. Dan kita lanjutkan gajah ke C4. Di sini lawan saya memainkan kuda menyerang pion F6. Di posisi ini, langkah populer putih adalah pion GD3, melindungi pion, atau kuda melompat ke C3. Tapi di sini saya akan memainkan permainan yang sedikit berbeda, pionai G5. Oke, dan di sini kita melanjutkan pion pukul pion. Maka kita lanjut pukul pion dengan kuda. Tentu ancaman skagmat gajah memukul pion F7. Jadi tentu di sini pion akan lanjut ke E6. Di sini saya memainkan menteri E2. Dan di sini lawan saya melanjutkan menyerang kuda dengan kuda, atau mengajak pertukaran kuda. Oke, dan apa yang akan teman-teman lakukan bila berada pada posisi seperti ini? Di sini kita bisa korbankan kuda dengan memukul pion F7. Tentu menyerang menteri dan benteng. Dan setelah di sini raja pukul kuda, tentu jelas kita pukul pion dengan menteri. Tentu raja hanya bisa naik ke G6. Maka lanjut pion H4. Tentu pion ini akan lanjut menyerang raja ke H5. Dan setelah raja di sini ke H6, maka pion di sini bisa naik ke D4, gajah menyerang raja. Oke, di sini kita melanjutkan pion naik ke H5. Jadi kita lanjut gajah menyerang raja. Dan di sini raja hanya dapat ke H6. Dan setelah kita memundurkan menteri ke E3, maka hitam di sini, reshine. Kenapa hitam reshine? Karena jelas di sini, hanya pion yang dapat menghalangi serangan dari menteri naik ke G5. Tentu skagmat menteri pukul pion. Oke, skagmat yang cukup cepat hanya dalam 12 langkah. Oke, dan mari kita lanjutkan. Baik, sobat kotak masalah. Di urutan kedua, saya ada komas gambit. Pion E4. Dan pierce dipen pion naik ke D6. Dan biasanya akan diikuti oleh kuda ke F6. Jadi di sini kita bisa mainkan gambit pion E5. Komas gambit. Apa itu komas gambit? Kotak masalah gambit. Oke, teman-teman. Kita lanjutkan. Dasar di sini pion lanjut kali pion. Kita bisa lanjut serang pion dengan kuda. Dan di sini lawan saya melindungi pion dengan kuda melompat ke D7. Tapi ini saya bukan itu. Ini saya di sini. Bila pion lanjut menyerang kuda. Maka kuda bisa melompat ke G5. Kembali menyerang pion. Dan biasanya hitam akan melindungi pion dengan kuda. Maka kita bisa tawarkan pion. Dan setelah pion pukul pion. Maka gajah pukul pion. Dan biasanya hitam akan lanjut menyerang kuda. Tentu kuda pukul pion. Menyerang menteri dan juga benteng. Setelah raja pukul kuda. Maka lanjut gajah sekak. Tentu di sini setelah raja pukul gajah. Kita akan mendapatkan menteri hitam. Jadi itu rencana awal saya. Oke, sebaiknya kita kembali. Oke, kita kembali lagi ke posisi ini. Jadi di posisi ini pion tidak lanjut menyerang kuda. Ya, mungkin dia tahu akan ini saya. Tapi dengan kuda lanjut melindungi pion. Di sini kita lanjut gajah ke C4. Dan hitam melanjutkan pion ke G6. Tentu persiapan gajah ke G7. Dan kuda dapat melanjutkan ke F6. Lalu lanjut terok kado pendek. Oke, jadi di posisi ini teman-teman jangan terlalu banyak berpikir. Karena ini permainan bullet time control 1 menit. Jadi kita bermain cepat dengan hajar pion dengan gajah. Di sini raja tidak dapat bergerak kecuali memukul gajah. Kita lanjut serang raja dengan kuda. Apa rencana kita di posisi ini? Jelas rencana kita sangat brilian. Bila raja di sini bergeser. Maka kuda melompat tentu sekak seter. Jadi menteri akan hilang. Dan sama juga bila di posisi ini. Raja kembali ke E8. Maka kuda melompat ke E6. Tentu menteri hitam terjebak. Oke, jadi ini gerakan yang sangat cerdas. Jadi di posisi ini. Lawan saya menaikkan raja menyerang kuda. Jadi kira-kira apa yang harus kita lakukan di posisi ini. Oke, di sini lagi-lagi kita jangan berpikir lama. Jadi kita bisa korbankan kuda. Menteri sekak ke F3. Oke, dan di sini raja hanya dapat bergerak ke E7. Maka kuda sekak seter melompat ke E6. Jadi di sini terpaksa hitam harus memukul kuda. Dan setelah lanjut pion ke D4. Di sini lawan saya menyerah. Kenapa bisa menyerah? Tentu di sini raja hanya boleh atau hanya dapat ke A4. Maka sekak mat menteri ke H3. Oke, lagi-lagi sekak mat yang sangat cepat dan sangat singkat. Baik, di urutan ketiga saya memainkan Morfi Gambit pion E4. Dan lanjut pion E5. Lanjut kuda menyerang pion. Dan hitam memainkan Vidor Defense. Pion naik ke D6. Kita bisa lanjut dengan pion D4. Ya, mirip dengan gaya dari Scott Gambit. Dan setelah pion lanjut kali pion. Kita jangan pukul pion kembali. Baik dengan kuda atau dengan menteri. Tapi kita bisa melanjutkan. Mainkan gajah ke C4. Dan laka populer hitam di sini. Biasanya akan gajah naik mempin kuda. Atau juga akan menaikkan gajah ke E7. Dan lawan saya kala itu menaikkan gajah mempin kuda. Di sini kita balas pion naik ke C3. Dan setelah di sini pion lanjut kali pion. Maka kita bisa amankan menteri dari ancaman serangan gajah dengan naik ke B3. Gajah siap memukul pion di F7 ancaman sekak. Dan di posisi ini kita memainkan menteri ke E7. Selain melindungi pion, tentu menteri akan lanjut memukul pion dan menyerang keraja. Dan setelah di sini saya melanjutkan memukul pion. Di sini lawan saya reshine. Jelas benteng ini tidak akan diselamat. Karena bila menteri pukul pion, tentu menteri akan lanjut pukul menteri. Atau misalkan dilanjutkan di sini. Misal hitam menaikkan pion. Mengadukan menteri. Dan menteri hitam akan dapat dengan mudah memukul pion E4. Di sini kita jangan takut pukul saja benteng dengan menteri. Misal pion pukul pion, kita pukul dengan gajah. Atau misal di sini menteri pukul pion. Sekak dan menyerang gajah. Maka kita bisa lindungi dengan gajah. Misal di sini pion pukul pion. Maka mudah saja kita pukul kuda. Sekak dan lanjut menteri pukul pion di B1. Jadi benteng kita akan selamat. Atau bila di sini hitam terlebih dahulu memukul gajah dengan menteri. Menteri kali gajah. Maka kita pukul kuda terlebih dahulu. Sekak. Dan setelah raja naik. Kita bisa lanjut serang raja kembali pukul pion. Misal di sini raja naik. Maka kita lanjut pukul pion dengan kuda. Oke dan di sini teman-teman dapat melanjutkan permainan dengan normal. Di sini kita unggul satu benteng. Oke kita mundur lagi ke posisi ini. Atau bagaimana misalkan di sini. Hitam tidak menaikkan menteri ke-7. Tapi dengan menaikkan pion ke-B6. Tentu di sini menghalau serangkan menteri. Maka sudah tentu di sini kita akan mendapatkan kuda gratis setelah gajah pukul pion. Setelah raja D7. Maka gajah pukul kuda gratis. Jadi tentu kita akan unggul satu kuda. Oke kita kembali. Atau bagaimana jika di posisi ini pion tidak naik ke-B6. Tapi gajah mengadukan gajah dan melindungi pion. Kita pukul saja gajah dengan gajah. Dan setelah pion lanjut pukul gajah. Teman-teman di sini saya sarankan jangan pukul pion di B7. Walaupun gratis. Karena jelas jawaban hitam adalah kuda melompat ke-D7. Tentu menteri melindungi bentengnya. Tapi di sini kita bisa lanjutkan kuda pukul pion. Di sini kita masih menyerang pion B7. Dan masih menyerang pion E6. Jadi respon cepat hitam di sini tentu menteri akan ke-C8. Kita bisa lanjut kuda G5. Menyerang pion dua kali. Bila pion di sini menyelamatkan diri. Jelas peluner. Karena menteri akan lanjut sekak. Dan setelah raja bergeser. Maka menteri pukul gajah gratis. Dan tentu menteri akan lanjut pukul pion G7. Dan kembali akan membuli benteng di H8. Jadi sudah tentu pion A5 ini adalah peluner. Oke. Dan misalkan di sini raja naik. Menambah perlindungan kepada pion. Teman-teman pukul saja pion dengan kuda. Jika menteri lanjut pukul kuda. Maka menteri pukul pion. Dan akan mendapatkan benteng A8. Jadi jelas di sini menteri tidak akan berani memukul kuda. Atau misalkan di sini kita mengembangkan salah satu pergurannya. Misal kuda ke-C6. Kita lanjut serang raja dengan gajah. Dan jika kuda di sini memblok serangan gajah. Maka kita lanjut serang kuda dua kali. Dengan kuda melompat ke D5. Bila raja di sini pukul kuda yang gratis. Maka jelas kuda melompat ke B6. Sekak dan seter. Jadi menteri hitam akan hilang. Atau juga bila di sini raja tidak lanjut memukul kuda. Kalau raja bergeser ke F7. Kalian pukul saja pion di C7 dengan kuda. Selain menyerang benteng. Dan saya jamin hitam akan kerepotan. Dengan keberadaan dua kuda kita yang saling terkait satu sama lain. Atau misalkan lain raja ke-R8. Maka kalian bisa lanjut pukul kuda dengan gajah. Dan setelah pion lanjut pukul gajah. Maka kalian lanjut pukul pion dengan kuda. Dan tentu di sini sekak sebom. Jadi benteng hitam akan hilang. Atau bagaimana bila di sini raja tidak mundur ke E8. Tapi raja bergeser ke D7. Teman-teman di sini jangan pukul pion dengan kuda. Tapi kita bisa lindungi kuda. Menteri ke H3. Dan juga di sini ancaman open sekak. Kuda bisa lanjut memukul gajah. Tentu gratis menteri menyerang raja. Oke bila di sini kita menjawab dengan raja mundur E8. Melepaskan serangan dari menteri. Maka kita lanjut pukul kuda. Dan setelah pion lanjut pukul gajah. Kita lanjut sekak menteri H5. Dan di sini raja tidak dapat kemana-mana. Kecuali kembali ke D7. Maka jelas menteri kembali menyerang raja. Di sini raja bisa diblok oleh kuda dan juga oleh gajah. Kalau gajah memblok serangan menteri. Maka jelas beautiful checkmate kuda pukul pion. Jadi tentu di sini kuda akan memblok serangan dari menteri. Dengan melompat ke E7. Oke kita pukul pion seperti tadi. Sekak. Tentu raja naik. Kuda kembali sekak. Raja bergeser. Maka menteri kembali menyerang raja. Jika raja A6 atau A5 maka menteri sekak mat ke B5. Jadi tentu raja akan ke C5 menyerang kuda. Kita bisa lanjutkan menteri sekak. Di sini raja tidak dapat kemana-mana. Kecuali terpaksa memukul atau memakan daging kuda. Ya walaupun daging kuda agak sedikit keras. Tapi bagaimana lagi sudah tidak ada makanan lain. Oke dan silahkan sekak mat benteng ke D1. Beautiful. EO. Baik sobat kotak masalah kita menurut ke posisi ini. Tadi di sini gajah ke G4 menyerang kuda. Dan pilihan populer lainnya di sini adalah gajah ke E7. Oke sama seperti tadi kita korbankan lagi pion naik ke C3. Dan setelah pion lanjut pukul pion. Dan sama ide kita lanjut menteri ke B3. Di sini pion tidak dapat dilindungi. Karena bila kuda di sini H6 maka gajah lanjut pukul kuda. Jadi di sini biasanya gajah akan lanjut ke E6. Kita pukul saja gajah dengan gajah. Tentunya pion akan kembali pukul gajah. Kita lanjut lompatan kuda ke D4. Menyerang pion E6 dua kali. Bila di sini pion menyelamatkan diri dengan menyerang kuda. Maka lanjut kuda menyerang menteri. Jika menteri kembali menyerang kuda. Jelas di sini kuda dapat lanjut memukul pion G7. Dan lanjut menyerang raja. Tapi di sini saya lebih suka atau lebih tertarik memukul pion di B7. Tentu jika menteri pukul kuda. Maka kita mendapatkan penteng. Dan biasa saja di sini. Hitam akan lebih sayang dengan pentengnya. Jelas ini belum dari teman-teman. Sekarang kita lanjut pukul benteng. Dan setelah menteri pukul menteri. Maka kuda siaksetir pukul pion. Oke dan teman-teman dapat melanjutkan permainannya setelah kuda pukul menteri. Oke kita lanjut ke permainan nomor 4. Baik sobat kotak pas salah. Kita lanjut ke rutan keempat. Di sini kita akan melawan Siberian Kreb. Oke pion E4. Dan Sicilian pion PC5. Dan kita lawan dengan sebit moragambit pion D4. Lanjut pion kali pion. Dan pion D3. Setelah pion lanjut pukul pion. Kita pukul kembali dengan kuda. Dan di sini langkah populer hitam adalah kuda ke C6. Oke di sini langkah yang paling populer dari hitam adalah pion D6. Atau pion E6. Dan kala itu musuh saya atau lawan saya menaikkan pion E6. Tentu kita mainkan langkah yang sangat populer. Gajah ke C4. Dan lanjut hitam menteri ke C7. Dan di sini saya sudah sangat yakin hitam akan memainkan Siberian Tep. Tentu akan melanjutkan kuda ke F6. Ya kita ladenin saja dengan lanjut trokade pendek. Dan setelah di sini lanjut kuda F6. Hitam di sini sangat berharap kita menaikkan menteri ke E2. Ya kalau kita menaikkan menteri E2 tentu hitam akan berkata Merdeka. Kenapa? Karena kuda akan lanjut menaik ke G4. Di sini tentu ancaman yang sangat serius. Menteri pukul pion H2. Dan di sini langkah populer atau langkah favorit putih adalah pion H3. Menyerang kuda. Ini adalah langkah-langkah blunder. Kenapa langkah ini blunder? Karena tentu jelas di sini kuda akan lanjut menyerang menteri dan menyerang kuda. Bila kuda pukul kuda, maka menteri sekakmat ke H2. Atau bila di sini menteri menyelamatkan diri, tentu kuda lanjut pukul kuda. Bila raja bergeser, tentu menteri sekakmat H2. Ataupun langkah lain, di sini pion dapat memukul kuda. Atau menteri juga dapat memukul kuda. Sama saja apapun itu yang memukul kuda. Bisa di sini kita lanjut pukul kuda dengan menteri, maka jelas sekakmat menteri H2. Oke, kita kembali lagi ke posisi ini. Setelah hitam melanjutkan kuda F6. Ingat ya teman-teman, kalau teman-teman menemukan posisi ini, jangan coba-coba menaikkan menteri G2. Tapi kita bisa melanjutkan kuda ke B5, menyerang menteri. Oke, dan di sini langkah favorit menteri adalah mundur ke B8. Kita bisa lanjut pion menyerang kuda. Dan setelah kuda pukul pion, gratis, kita pukul kembali dengan kuda. Jelas menteri akan lanjut kembali memukul kuda. Kita lanjut benteng S1, menyerang menteri. Oke, teman-teman di hati sini, kuda kita masih setenbay. Untuk mengancam raja ke C7 dan juga menyerang benteng. Jadi langkah populer hitam di sini, menteri kembali ke B8 atau menteri bergeser ke C5, tentu melindungi peta gelap C7. Oke, dan di sini lawan saya menggeserkan menteri ke C5. Jelas kembali menyerang gajah. Atau bila di sini kita memundurkan menteri ke C8, teman-teman bisa lanjut menteri D4, dan kemudian gajah bisa lanjut F4 menyerang menteri. Oke, kita kembali. Baik, jadi di sini menteri lanjut ke C5 menghindari serangan benteng. Tentu kita di sini balas dengan selamatan gajah mundur ke F1. Dan hitam di sini mengusir kuda dengan pion. Kita biarkan kuda terlebih dahulu dengan gajah menyerang menteri. Lanjut menteri ke C6, masih menjaga peta gelap C7. Oke, di sini kuda kita masih dalam ancaman pion. Kira-kira apa yang harus kita lakukan di posisi ini. Di sini saya melanjutkan kuda A7. Menyerang menteri dan juga gajah. Bila benteng pukul kuda, kita kembali pukul benteng. Dan di sini hampir tidak ada peta gelap aman untuk menteri, jadi hitam merespon menteri C7. Maka lanjut benteng menyerang menteri. Bila hitam menambah serangan kepada kuda, jelas ini adalah error karena benteng pukul gajah serang seter. Baik, jadi di sini hitam menjawab menteri ke D8. Kita lanjut menteri ke C2. Tentu jelas di sini menyerang gajah 3 kali. Dan hitam merespon dengan gajah menyerang benteng. Maka kita lanjut pukul gajah. Lawan saya di sini lanjut pukul benteng dengan gajah. Tapi langkah terbaik hitam di sini adalah rokade pendek. Oke, dan teman-teman di sini dapat melanjutkan permainan kuda ke B6. Bila di sini gajah pukul benteng, kita pukul kembali benteng dengan kuda. Setelah menteri pukul kuda, maka lanjut benteng kali gajah. Oke, jadi di sini kita unggul satu perwira. Dan sebaiknya kita kembali lagi. Oke, kita kembali lagi ke posisi ini. Jadi di sini hitam tidak lanjut rokade pendek, tapi dengan gajah pukul benteng. Oke, dan apakah teman-teman di sini dapat menemukan langkah kemenangan putih? Yes, kalian betul semua gajah menyerang menteri. Oke, dan di sini hitam reshine. Bila menteri naik ke E7, maka kuda pukul menteri. Bila menteri pukul gajah, maka kuda pukul menteri. Atau bila menteri memukul kuda, mengadukan menteri. Kita pukul saja menteri dengan menteri. Setelah benteng pukul menteri, maka benteng pukul benteng. Dan setelah raja di sini naik, maka lanjut kita pukul benteng. Oke, jadi di sini kita unggul satu perwira. Bila di sini kuda mencoba untuk memblok atau mengurung benteng, maka benteng merajal memukul pion. Baik, sobat kotak masalah, kita tiba di urutan terakhir. Di sini saya ada Stanton Gambit. Oke, pion D4. Dan Dutch D-Pen, pion naik F5. Dan kita berikan gambit pion E4. Dan di sini pion menerima gambit. Dan di sini kita lanjutkan, berikan pion. Setelah pion pukul pion. Dan di posisi ini, Stockis menyarankan saya untuk memukul pion dengan kuda. Tapi saya tidak tertarik dengan pion lanjut ke C3. Dan setelah pion lanjut, pukul pion. Dan di sini juga Stockis memberikan kode supaya saya memukul pion di G2. Tapi saya tidak tertarik lagi memukul pion dengan menyelamatkan gajah naik ke D3. Dan setelah di sini, kita melanjutkan pukul benteng. Berubah menjadi Panglima Tianfeng. Jelas di sini, kita memucai dua menteri. Tapi tenang teman-teman, di sini menterinya tidur semua. Karena kita sudah kasih obat tidur pada minumannya. Oke, sobat kotak masalah. Di sini kalian silahkan temukan sekakmat dalam tiga langkah. Ini sekakmat dedet ya teman-teman. Atau sekakmat yang tidak bisa dihindari. Oke, baik sobat kotak masalah. Demikian video saya kali ini. Harapan saya semoga teman-teman menyukainya. Dan semoga dapat bermanfaat. Dan maafkan jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Dan yang paling penting dari saya. Semoga teman-teman dalam keadaan bahagia. Keadaan banyak cuan. Sehat selalu. Aman sentosa. Adil dan makmur. Terakhir, jaga diri. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi.